Di informasi selanjutnya, polisi ringkus sepertas kartu kredit yang bobol dana nasabah hingga 300 juta rupiah. Informasi lainnya, warga bangkalan yang terlacak positif COVID-19 saat masuk kota Surabaya diangkut gunakan truk. Rangkaian informasi ini kami sajikan khusus dalam Surabaya Update. Sejak Senin Siang, satu persatu warga bangkalan Madura yang terlacak positif COVID-19 saat masuk kota Surabaya di Jembatan Suramadu dievakuasi ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Saking banyaknya, ambulans tak lagi bisa menampung pasien. Sehingga sebagian warga yang positif tanpa gejala atau gejala ringan diangkut gunakan truk. Per Senin sore ada 23 warga positif COVID-19 yang masuk. Di sisi lainnya, gara-gara penyekatan ketat di Jembatan Suramadu perawal pekan ini, sebagian warga beralih gunakan kapal menuju kota Surabaya. Warga mengaku takut jalani rapid antigen dan enggan terjebak kemacetan panjang. Berbeda dengan situasi di Jembatan Suramadu yang ketat, situasi di Pelabuhan Ujung Kamal per Senin kemarin tak ada posko penyekatan. Termasuk tak ada kewajiban penumpang tunjukkan hasil rapid test antigen. Tadi di-strap test juga tadi. Tadi enggak, tapi beberapa bulan yang lalu sih. Kok bisa lolos ke sini enggak? Ya, memang tidak ada pemeriksaan. Tadi enggak ada pemeriksaan? Enggak ada. Sesuai dengan keputusan wali kota Surabaya, penyekatan ketat di Jembatan Suramadu berlangsung selama dua pekan, mulai 6 hingga 20 Juni mendatang. Informasi lainnya, patrolisi berdirektorat kriminal khusus Pol Dajati membeku komplotan peretas kartu kredit milik warga negara asing. Komplotan peretas beranggotakan empat orang berasal dari Bekasi, Cilacap, Solo, dan Pasuruan. Modusnya komplotan ini membobol akses kartu kredit milik korban, kemudian membelajakan uang digital Bitcoin Kripto untuk menyamarkan aksinya. Baru dicairkan menjadi rupiah. Para tersangka juga membelanjakan uang curian di pasar saham sebanyak sembilan kali. Warga negara asing kerap jadi incaran. Keempat pelaku terancam hukuman enam tahun penjara. Didik Setia Budi, Yuda Wardana, melaporkan untuk NET.